Selanjutnya, di tengah pandemi seperti ini perlu hobi baru yang menyegarkan jiwa dan raga. Apalagi kalau hobi yang dijalani punya manfaat baik ya. Seperti yang dilakukan sekelompok warga di Banjar Baru, Kalimantan Tengah yang menerikan penangkaran burung endemik yang nyaris punah. Dan masih seputar burung nih pemirsa, banyak orang yang menambah koleksi burung anggunan untuk hiburan di rumah selama masa pandemi seperti ini. Nah ini tentu menjadi berkah tersendiri bagi para peternak burung puter pelung di Jombang, Jawa Timur. Bahkan, omsetnya meningkat hingga 70 persen. Memulai dari hal kecil, inilah yang dilakukan pencinta burung di Kalimantan Selatan. Pencinta burung yang tergabung dalam perkumpulan penggemar burung eksotik Indonesia ini mencoba melestarikan burung-burung endemik dengan mendirikan sebuah rumah penangkaran di kawasan sungai besar Banjar Baru. Salah satu yang dikemangbiakan di sini adalah kakak tua kecil jambul kuning. Di alam bebas, burung dengan nama latin Kakarua Sulpurea ini nyaris punah karena kerap jadi incaran pemburu liar untuk diperdagangkan di pasar gelap. Tidak hanya burung, beberapa satuan lindungi yang terancam punah juga ada di sini. Salah satunya adalah Binturong. Hewan karnifora mirip ruang ini, populasinya kian menurun lantaran banyak habitat yang terganggu akibat kerusakan hutan. Rumah penangkaran ini dikemas layaknya miniatur hutan yang menjadi habitat bagi burung endemik dan mamalia. Memang didasari dari kecintaan kita pada binatang ya. Binatang sejak kecil dan tentunya ditambah lagi dengan kondisi yang sekarang ini semakin banyaknya yang musnah sehingga kita ada terpanggil untuk menjadi mengembang biakan lagi untuk bisa... Dilansir dari Lembaga Burung Indonesia, 179 jenis burung Indonesia terancam punah dan 31 jenis diantaranya masuk dalam kategori kritis. Banyaknya orang yang menambah koleksi burung anggungan untuk hiburan di rumah selama pandemi menjadi berkat tersendiri bagi peternak burung puter pelung di Jombang, Jawa Timur. Wisnu salah satunya. Di belakang rumahnya di desa Pagerwojo, Kecamatan Perak, Wisnu beternak puluhan burung anggungan berbagai jenis dan jenis puter pelung menjadi produk andalannya. Suara anggungan burung yang khas ini bisa menjadi terapi relaksasi bagi penyukanya. Apalagi dinikmati sambil menikmati kopi di malam hari. Tidak heran jika selama pandemi permintaan burung ini meningkat hingga 70 persen. Dan dalam satu bulan omset, peternakan ini naik dari 15 juta tembus ke 45 juta rupiah. Alhamdulillah di masa pandemi khususnya meningkat mas. Karena bosen ya orang di rumah itu makanya butuh hiburan. Dan kalau puter pelung ini sifatnya relaksasi malam utamanya. Jadi teman ngopi, gitu. Sampai menikmati peningkatannya? Peningkatannya kisaran 70 persen mas. Lebih lah kan. Wisnu mengaku peminat puter pelung ternakannya rata-rata berasal dari kota besar di Indonesia. Untuk meningkatkan harga jual burungnya, Wisnu juga rutin mengikuti kejuaraan. Tidak heran, sejumlah indukan yang sudah menjadi juara, kini harganya melejit dan sudah ditawar hingga 100 juta rupiah. Tim Liputan, CNN Indonesia